Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin semuasalatu wassalam ala sayyidil ambiyai wal mursalin wa ala alihi wa sohbihi ajum'ai nama ba'du Adratal Muhtaromin para alim yang kami taati wabil khusus yang telah hadir di tengah-tengah kita bersama Gus Muhammad Habibullah sehat Gius Alhamdulillah para pemirsa NUTV Turen yang dirahmati Allah Kau muslimin muslimat nahdiin nahdiat kami dari NUTV Turen mengucapkan selamat Menunaikan ibadah puasa mudah-mudahan bisa mengantarkan kita bersama Untuk menjadi orang-orang yang taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin NUTV Turen perlu kami ingatkan kembali bahwa tayangnya ini disupport oleh Nuker Lazisnu oleh LTNNU dan LTNU MBJU kecamatan Turen Karena NUTV Turen ditayangkan melalui channel Youtube Mohon kaum muslimin muslimat para pemirsa sekalian untuk tidak lupa subscribe-nya ya Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Kita sudah mengenal begitu banyak wali-wali Allah Para kekasih Allah utamanya adalah wali Songo Kemudian juga yang ada di Jawa Timur ada banyak juga yang sering diziaroi dengan program ziarah wali lima juga ada Namun demikian mungkin kita juga tidak tahu apa sih syaratnya jadi wali itu Nah pada kesempatan kali ini Al-Mukarram Gus Habibullah akan menyampaikan materi tentang syarat-syarat wali Agar para pemirsa tahu bagaimana syaratnya wali Allah itu Kemateng Gus Muhammad Habibullah monggo tipun semangka akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammad Wa ala alihi wa ashabihi agi ma'in amma wa'lu Para pemirsa dimanapun berada Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali Kali ini insya Allah kami akan membahas tentang syarat-syarat wali Kalau tidak salah dulu Waktu saya mondok di Lirboyo Kiai Haji Maksum Jauhari Atau yang biasa dipanggil Gus Maksum Ketua Pakar Nusa seluruh Indonesia Itu sering menyampaikan Keterangan yang ada di dalam syarah kitab Kifayatul Awam Beliau sampai hafal Beliau sudah begini Qolal yusi naklan an ba'dil a'imah Imam Al-Yusi menyampaikan makolah dari sebagian para imam Bahwa Layakum syahsu waliyan illa bisyurut lin arbaatin Orang itu tidak akan bisa diakui wali Kecuali kalau mempunyai syarat empat Jadi melihat syarat sedemikian banyak Walaupun empat ini Kalau dibanding dengan sepuluh tidak banyak Tapi empat ini berat semua Jadi kalau dilihat dari syarat ini Kita jangan gampang-gampang ngaku wali Kadang-kadang gara-gara kita rialloh Atau tirakat Akhirnya doa kita mandi mustajab Akhirnya merasa Saya sudah wali Ini yang tidak boleh Orang yang mustajab Doanya dikabulkan oleh Allah Itu belum tentu wali Iblis saja dikabulkan oleh Allah Ketika minta agar dipanjangkan umurnya Kan dikabulkan oleh Allah Iblis musuhnya Allah Dikabulkan oleh Allah Jadi yang dikabulkan oleh Allah Itu belum tentu walinya Allah Makanya beliau Yajim Asum Jemhari waktu itu Sering menyampaikan dawu ini Mengingat banyak orang yang punya kelebihan Punya kesaktian Akhirnya dianggap wali Ada orang yang aneh-aneh Dianggap wali Akhirnya beliau menyampaikan ini Yang pertama Yang pertama Wali itu harus ngerti betul Tentang tawhid Usulidin yang disini Yang dimaksud adalah tawhid Tauhidnya kepada Allah Harus betul-betul matang Sehingga bisa membedakan Antara mana yang betul-betul Tuhan Dan mana jin yang mengaku Tuhan Kadang-kadang ada orang bertapa di goa Kemudian didatangi suara Saya ini Tuhanmu Seperti Syabdul Qadir Itu yang didatangi oleh Iblis Iblis mengatakan Anah Robbuk Kan begitu ya kan Aftul Qadir Aku ini pengeranmu Halal Tumah Haram Tulaka Berhubung Akeh Ganjaranmu Ibadahmu Akeh Wisa Kita halal Halal Tumah Haram Tulaka Ini Iblis waktu itu Mengaku Allah Berupa sinar Ini kalau orang Tidak seperti Syabdul Qadir Jalani Ini insya Allah Kepincut ini Langsung Ini berarti Belum wali Kalau ada orang Dihapusi Iblis Seperti itu Langsung Belum wali Ini bukan Allah Ketika ditanya Panjenengan Kalau bisa membedakan Itu Iblis bukan Allah Itu dari mana Katanya pertama Dari bahasanya Dari bahasanya Apa itu sudah kelihatan Anah Robbuk Iblis itu mengaku Saya Tuhan Iblis tidak berani Mengaku Anah Allah Itu ada rahasianya Ternyata Sebab kalau sampai Berani mengatakan Anah Allah Insya Allah terbakar Dulu pernah ada cerita Ada orang punya anak Anaknya diberi Nama Allah Tidak lama Disambur beledek Mati Kalau ingin nyoba Monggo Tak jeneng Allah Cik aneh Cik viral Kalau nanti Disambur beledek Ya salah sendiri Pernah dulu Ada cerita nyata Di kitab Kalau tidak salah itu Sarafiah Itu ada itu Di sana ada orang Memberi nama Anaknya Dengan nama Allah Tidak lama Disambur beledek Anaknya Mati Iblis juga begitu Kata Syabdul Khadir Jelani Iblis gak berani Mengatakan Anak Allah Tandai yang kedua Lako Ono Pengeran Haram Tumah Halal Halal Tumah Haram Tulaka Menghalalkan Yang Haram Mesok Pengeran Murui Gampangan Gak mungkin Akhirnya Disentak oleh Syabdul Khadir Ternyata Ya Aku sendiri Selamat Khadir Padahal Aku Selamat Menyesatkan Wong Sewu Singkwayo Awak Langkah tenang ya Wong Alibadah Tapi kurang ilmu Ini kadang-kadang disesatkan oleh Iblis Karena Iblis itu luar biasa 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 Pernah menjadi panglimanya Malaikat Mengusir makhluk yang gak diridui oleh Allah Yang merusak dunia Diusir Itu panglimanya Iblis Jadi hebat Iblis itu Ilmunya hebat Amalianya juga hebat Sujud Ratusan tahun pernah mengamalkan Kita Sujud Satu jam Sudah gak kuat Jadi ini Kalau memang Waliullah Dia diganggu seperti itu Bisa membedakan Jadi bisa membedakan Antara yang Betul-betul Tuhan Dan Makhluk Jin-jin yang mengaku Tuhan Itu bisa membedakan Wabainan Nabi Walmutanabi Bisa membedakan Antara Nabi betul Dan jin-jin yang ngaku Nabi Jadi kalau Rasulullah itu Ditiru wajahnya oleh Jin gak bisa Tapi kalau Sekedar Jin ngaku Nabi Itu bisa Makanya Ada itu ya Cerita Mas Duki Merkukah Itu dulu pernah Di Soani Seorang santri Pak Yai Saya Ketemu Pak Yai Ini Kok Ditemukan Dengan Rasulullah Begitu mudahnya Ketika ditanya Mas Duki Rasulullah Menemui Kamu dalam keadaan Mungkur Omongadep Bahasa jawab Begitu Mungkur Omongadep Jawabnya Mungkur Pak Yai Sudah ini Kamu saya beli Hizib Hizib ini Ditakuti oleh Jin Memang Hizib itu luar biasa Kalau marah Itu saya pernah Mengamalkan itu Orang sekitar Itu sirup semua Akhirnya Saya stop Sudah gak berani Ngamalkan itu Nanti saya marah Terus Nanti Marahnya Menakutkan Orang itu Seperti kecil Jadi Jin-jin itu Ketakutan Kalau dengan Hizib itu Akhirnya Oleh Kiyamastuki Diberi amalan Suruh Mengamalkan Hizib itu Suruh Menghadap Kiyai Tadi Yang mudah Menemukan Santrinya Dengan Kanjing Nabi Tadi Ternyata Dibaca terus Doanya Agar Nabi itu Muncul Tidak muncul Muncul Akhirnya ketahuan Kalau itu Adalah Jin yang mengakuna Yang mengakuna Jadi Kalau memang Wali betul Bisa membetakan Ini Nabi Ini Jin yang mengakuna Ini syarat pertama Ilmu Tauhid Ini harus betul-betul matah Yang kedua Yang kedua Harus alim betul Tentang Furuh syariah Cabang-cabang syariah Ilmu fikirnya Harus Alim Matang betul Luas Naklang Luah fahman Baik Secara nakli Maupun secara fahmi Harus faham betul Beliau menggambarkan Jadi kita Memangkanya Bihaythu Lau azaballahu Ilma alil ardi Lau jida indah Beliau Bersi maksum Kalau Menterjemah Ta'dir ini Seandainya Semua ilmu Di dunia terbakar Dia sanggup mengganti Kalau dalam kitabnya Seandainya Allah menghilangkan Semua ilmu Nyali bumi Dia sanggup Menggantinya Lau jida indah Akan ditemukan Di hadapan dia Jadi harus alim betul Seandainya Kitab-kitab fikir Kitab-kitab Tafsir Semuanya ini Hancur Terbakar Dia bisa menulis lagi Hafal Hafal betul Itu baru Wali Allah Kadang-kadang Ada orang aneh Sedikit Dia kebali Padahal Wong gendeng Tenang Jadi harus bisa Kita itu Membedakan Mana yang Betul-betul Al-Majnun Wong gendeng Dan mana yang Al-Majdub Memang orang jadab Orang jadab Itu memang Ditarik oleh Allah Jadi karena Welasnya Allah Terhadap Ahlil Ardi Terhadap Umat Muhammad Karena syaratnya Wali itu Betul-betul berat Akhirnya Ada orang Ya dihilangkan Akalnya oleh Allah Biar langsung Gak Allah saja Tanpa melalui Proses sekolah Gitu Ngaputin Orang jadab itu Bagi si Si jagab itu sendiri Apakah Merasa Agus Kalau dirinya jadab Wah Saya juga Belum pernah jadab Mungkin Kalau Makolah yang lain Kan Laya Riful Wali Tidak ada yang Tahu Wali Kecuali Sesama Wali Ada yang Mengatakan Laya Riful Wali Tidak Ada yang Tahu Wali Kecuali Wali Itu sendiri Ada yang Tahu Wali Kecuali Yang Menjadi Kekasihnya Wali Tadi Jadi Mungkin Kalau Dilihat Dari Sini Ada Wali Tidak Kalau Dirinya Wali Termasuk Mungkin Bisa Jadab Mungkin Tidak Merasa Kalau Dirinya Bisa Juga Tapi Kalau Orang Itu Merasa Jadab Malah Tidak Bener Karena Jadab Itu Tidak Bisa Dibuat Buat Itu Langsung Dari Allah Dulu Kalau Tidak Salah Saya Itu Pernah Soan Ke Abdurrahman Gading Itu Saya Masuk Terus Bilal Cerita Itu Tadi Ada Orang Tanya Ke Saya Saya Minta Ilmunya Jadab Begitu Beliau Tertawa Jadab Digolei Begitu Terita Seperti Itu Jadi Jadab Itu Yang Bisa Direkayasa Langsung Dari Allah Makanya Kita Tidak Usah Bikin Jadab Tidak Usah Apakah Tanya Allah Karena Memang Di Dalam Pintar Al-Hikam Itu Ada As-Shalik Ada Al-Majud Bukan Gitu Ya Orang Yang Dekat Kepada Allah Itu Ada Yang As-Shalik As-Shalik Itu Dari Bawah Dulu Kemudian Naik As-Shalik Itu Pertama Tahunya Makhluh Allah Baru Setelah Mengetahui Makhluh Allah Luar Biasa Kekuasaan Allah Akhirnya Dia Mengetahui Allah Yakin Kepada Allah Kalau Terbalik Langsung Yakin Kepada Allah Gak Ketok Makhluk Jadi Makhluk Makhluk Gak Makhluk Gak Luar Nalar Itu Langsung Dari Allah Gak Bisa Ditiru Jadi Makhluk Itu Makan Orang Yang Ditarik Seperti Orang Ditarik Mobil Biar Cepat Akhirnya Dia Geluntung Geluntung Begitu Ini Kita Tiru Kita Ditarik Di Jalan Disalahkan Orang Jadi Saratnya Wali Memang Berat Jadi Kita Jangan Gampang Gampang Merasa Wali Apalagi Gara Gara Kita Doanya Mandi Kita Bisa Punya Kesaktian Mengaku Wali Belum Tentu Karena Orang Yang Punya Kelebihan Ada Istidrot Ada Karomah Kalau Istidrot Itu Kelebihan Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Orang Orang Yang Dibenci Allah Orang Kafir Orang Mumin Yang Maksiat Kalau Wali Itu Namanya Karomah Jadi Belum Tentu Kesaktian Itu Karomah Belum Tentu Ada Istidrot Ada Karomah Kalau Orang Mumin Biasa Namanya Ma'unah Seperti Waktu Perang Melawan Belanda Orang Mumin Banyak Yang Diberijata Para Kiai Akhirnya Mumpan Dibacok Mumpan Dibbakan Itu Mau Jadi Bisa Dilihat Dari Kaliahnya Orang Tersebut Orang Ini Kok Sakti Tapi Kaliahnya Apa Ini Kalau Dia Jahat Suka Masyiat Kok Sakti Berarti Istidrot Bisa Juga Seperti Itu Karena Syarat Yang Ketiga Ini Ayyaku Namut Tasifan Bimah Hamid Akhlak Jadi Sarat Yang Itu Harus Punya Ahlak Yang Baik Sifat Tidak Iri Hati Tidak Sombong Dan Seterusnya Tidak Ria Yang Berat Lagi Yang Keempat Ayyulazim Al-Khauf Selalu Khauf Takut Kepada Allah Tidak Ada Waktu Lah Allah Sedikitpun Yang Tidak Takut Kepada Allah Jadi Tak Sedetikpun Berlalu Tanpa Takut Kepada Allah Kenapa Karena Walaupun Wali Masih Mengkhawatirkan Ya Apakah Dia Termasuk Orang Yang Bahagia Nanti Khusun Khotimah Atau Tidak Lagi Yang Selalu Dihawatir Seperti Itu Kalau Ada Ini Orang Yang Mungkin Dalam Pandangan Masyarakat Dianggap Sakti Dan Istilah Jawanya Itu Rosak Dulungi Winarah Nah Kemudian Dia Itu Sering Mengatai Orang Atau Tamunya Barangkali Dengan Kata-kata Yang Kasar Dengan Apa Ini Tidak Termasuk Belum Tentu Juga Mengetahui Halo Itu Bisa Pake Jin Bisa Seperti itu Punya Khotam Jin Jin Itu Yang Apa Yang Membisi Tadi Begini 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 Ada Mencari Tukang Cater Kalau Ingin Orang Yang Saya Antarkan Ditanya Dulu Setelah Itu Ditulis Sisipkan Di Kamarnya Pak Yayinya Itu Dukurnya Tadi Akhirnya Baca Kamu Tadi Begini Ditebak Sudah Ada 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 Jadi Belum Tentu Orang Yang Sakti Mengetahui Yang Akan Datang Ini Wali Belum Tentu Jadi Saratnya Wali Berat Seperti Tadi Pertama Harus Ilmu Tauhid Betul Matang Bisa Membedakan Mana Yang Allah Dan Mana Yang Makhluk Yang Mengaku Allah Mana Nabi Dan Mana Jin Yang Mengaku Nabi Terus Seandainya Kitab Sedunia Terbakar Dia Sanggup Mengganti Akhlaknya Betul Betul Baik Selalu Khauf Kepada Kepada Allah Baru Ini Namanya Wali Allah Jadi Kalau Dari Disitu Kita Jangan Gampang Gampang Ngaku Wali Allah Tapi Juga Jangan Suudhan Nah Begitu Yang Enak Kita Khusnudhan Sebab Begini Walinya Allah Itu Memang Disembunyikan Oleh Allah Jadi Lebih Lebih Samar Daripada Kekuasaan Allah Jadi Kalau Kekuasaan Allah Ditampak Kalau Walinya Allah Ini Memang Disembunyikan Oleh Allah Kadang-kadang Kalau Konangan Itu Malah Ingin Meninggal Begitu Sang Wali Sang Wali Meninggal Kalau Ada Orang Ingin Dianggap Wali Ingin Hidup Kaya Raya Ingin Umurnya Panjang Belum Tentu Wali Merah Kalau Nabi Nabi Itu Nabi Dan Rasul Itu Semuanya Dari Jenis Laki Laki Oh Ya Kalau Untuk Wali Ini Apakah Ada Dari Kaum Hawa Atau Dari Golongan Wanita Yang Jadi Wali Ada Jadi Kalau Wali Tidak Laki Laki Kalau Nabi Dan Rasul Ini Harus Laki 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 Tapi Kalau Wali Allah Ini Banyak Yang Perempuan Robi Ahal Adawiyah Dewi Maryam Dewi Asia Kan Itu Wali Walinya Allah Jadi Kalau Wali Itu Tidak Laki Laki Tapi Perempuan Juga Banyak Seperti Robi Al Adawiyah Yang Terkenal Dengan Daunya Beliau Istighfaruna Yak Istighfar Kita Butuh Istighfar Laki Laki Kita Istighfar Astaghfirullah Aladzim Astaghfirullah Aladzim Ketoi Astaghfirullah Aladzim Hatinya Belakrak Berarti Istighfar Kita Perlu Istighfar Laki Itu Daunya Robi Ahal Adawiyah Wali Mungok Yang Perempuan Jadi Ada Selain Wali Adawiyah Dewi Maryam Dek Asia Itu Yang Jelas Kita Enak Khus Nudhan Saja Karena Begini Ya Dulu Ki Hamid Pasuruan Itu Pernah Punya Tamu Dari Jawa Tengah Dari Kendal Kemudian Ki Hamid Ini Ketika Orang ini Mau pulang Titip Salam Kepada Orang Gila Yang ada Di Pasar Kendal Tengah Tengah Kihamid Kirim Salam Kepada Orang Gila Di Kendal Tadi Orang Ini Agak Janggal Terus Tanya Kepada Kihamid Kendal Aman Gara Gara Wali Tadi Jadi Kalau Gak Ada Wali Mungkin Dunia Sudah Hancur Karena Sudah Terlalu Banyak Maksiat Karena Allah Melas Dengan Yang Alibadah Seperti Tadi Yang Fis Sama Terkenal Fil Ardi Tidak Terkenal Yaitu Wali Akhirnya Allah Melas Tidak Diadab Oleh Allah Ketika Orang Ini Pulang Kekendal Kepasar Kendal Dia Sampaikan Kepada Orang Gila Tadi Ternyata Begitu Didekati Orangnya Sangat Berwibawa Ada Apa Begitu Sampai 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 Berdek Orangnya Langsung Orang Gila Berkata Dengan Keras Orang Langsung Langsung Dungu Ya Allah Berhubung Saya Sudah Konangan Saya Minta Meninggal Saja Ya Allah Percuma Saya Konangan Orang Mulajah Saya Kepada Penjendengan Konangan Orang Percuma Akhirnya Gak Lama Meninggal Masya Seperti Itu Kalau Wali Allah Malah Kepingin Tenar Yang Dianggap Wali Tapi Ini Perlu Juga Dipesankan Kepada Para Pemirsa Barangkali Khusya Karena Tadi Itu Contohnya Adalah Wali Yang Ada Dikendal Itu Seperti Orang Gila Kalau Tidak Ditegaskan Jangan Jangan Para Pemirsa Nanti Pokok Ketemu Orang Gila Wah Wali Ini Jadi Bawa Belum Tentu Semua Orang Yang Gangguan Jiwa Itu Adalah Wali Karena Yang Tahu Bahwa Orang Gila Itu Adalah Wali Harus Dilihat Dari Mata Hadinya Orang Wali Juga Kalau Seperti Kita Mungkin Belum Bisa Kita Jangan Terlalu Husnudon Jangan Sudun Buka Kadang-kadang Melihat Orang Aneh Dianggap Wali Akhirnya Semuanya Diikuti Padahal Orang Gak Sholat Misal Begitu Jadi Jangan Dianggap Kalau Ada Orang Aneh Gak Sholat Wali Tentu Oke Nyambung Dengan Pertanyaan Ini Yang Kami Catat Dengan Yang Jangan Barusan Dawakan Itu Apakah Kalau Sudah Nyata Wali Dan Diketahui Oleh Wali Allah Yang Lain Itu Wali Itu Gugur Kewajiban Kewajibannya Misalnya Sholat Puasa Dan Ibadah Yang Lain Kepada Allah Tidak Jadi Layas Mutus Syariah An Syaksin Walokan Awalian Begitu Sariah Tidak Akan Gugur Bagi Seseorang Walaupun Dia Sudah Mencapai Derajat Kewalian Lawong Kanjeng Nabi Saja Yang Atas Nyawali Tetap Sholat Tetap Puasa Kok Kita Yang Baru Menjadi Wali Sudah Gugur Wajiban Selat Nggak Bisa Lebih Lebih Hanya Wali Murid Apalagi Wali Murid Mungkin Mungkin begini Kadang-kadang Ada yang salah faham Dengan Keterangannya Dalam kitab itu Kitab Majnunullah Kalau nggak salah Kalau nggak Kitab Bahrul Lahut Itu Kitab Tauhid Tapi Yang agak Membahayakan Bahasanya Disitu Memang As-sholat Bu'udah Sekilas Maknanya As-sholat Bu'udah Itu Sholat Menjauhkan Dari Allah Meninggalkan Sholat Mendekatkan Kepada Allah Memang Ada Ketan Tapi Maknanya Nggak Begitu Jadi Maknanya Pas Itu Begini As-sholat Bu'udah As-sholat Utawi Rumong Sobiso Sholat Iku Bu'udah Ngedoh Nomarang Jadi Maknanya Terhitung Karena Ini Karangan Ulama Besar Bahasanya Singkat Singkat Jadi Aslinya Kalau Diperpanjang Seperti Itu Kita Itu Tetap Sholat Diwajibkan Sholat Tapi Jangan Merasa Kalau Kita Bisa Kita Harus Sholat Bilah Disamping Sholat Lilah Sholat Karena Allah Kita Harus Sholat Bilah Sholat Kelapan Rumong So Digerak Allah Jadi Kita Harus Merasa Bahwa Amal Kita Puasa Kita Sholat Kita Tajud Kita Sholat Duhan Kita Kita Bisa Baca Quran Kita Bisa Ngamal Bisa Menjadi Orang Derumawan Itu Semua La Hawla Wala Quwata Ilah Bilah Itu Semua Pertolongan Allah Kalau Tidak Ada Pertolongan Allah La Hawla Wala Quwata Kita Tidak Bisa Mengindir Dari Maksiat Tidak Bisa Kuat Ibadah Kalau Ilah Kalau Tidak Karena Pertolongan Allah Jadi Maknanya Asolat Budha Seperti Tadi Asolat Utawi Rumong So Nelak Bisong Nelak Solat Iku Budha Ngeduakan Sangking Allah Watarku Utawi Tinggal Rumong So Biso Solat Iku Kurba Nyedek Nomarang Allah Jadi Kita Harus Solat Tapi Harus Merasa Solat Kita Digerak Oleh Allah Jadi Bukan Karena Gerakan Kita Bukan Kehebatan Jadi Walaupun Kita Solat Banyak Satu Malam Sampai Seri Burukat Kita Tidak Sombong Walaupun Kita Amalnya Banyak Kita Tidak Bisa Sombong Karena Itu Semua Digerak Oleh Allah Makanya Alhamdulillah Yang Berhadipuji Hanya Allah Alhamdulillah Begitu Alhamdulillah Sekabai Puji Ikulilah Kedui Allah Sekabai Puji Itu Empat Itu Kodim Ala Kodim Pujian Allah Terhadap Allah Kodim Ala Hadis Pujian Allah Pada Makhluk Pujian Hadis Ala Kodim Makhluk 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 Hadis Ala Hadis Makhluk Makhluk Itu Suma Milih Allah Jadi Walaupun Kita Dibuji Orang Sampai Ganteng Oco GR Kenapa Karena Kita Bisa Ganteng 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 Sampai Ganteng Oco GR Kita Bisa Suki Karena Dibikin Kaya Oleh Allah Kalau Allah Bikin Melarat Mendadak Gampang Kena Banjir Hilang Semua Kebakaran Kena Tsunami Hilang Total Sudah Itu Jadi Intinya Jangan Kesusu Merasa Wali Terus Jangan Mofolis Itu Bukan Wali Itu Wali Ya Yang paling Enak Kalau Ada Orang Terkena Wali Ya Masyurnya Wali Gita Karena Layar Rivali Ilal Wali Ya Kalau Kita Mengatakan Dia Wali Mungkin Berarti Kita Mengaku Dia Saya Wali Jadi Yang Enak Kita Husnudon Saja Mungkin Dia Wali Tapi Saya Tau Karena Saya Juga Bukan Wali Terima Kasih Gus Hafid Para Pemirsa NUTV Turen Yang Berbahagia Kiranya Urayan Tentang Syarat Wali Jukup Jelas Agar Kita Tidak Terkesah Memfonis Orang Ini Wali Orang Ini Bukan Wali Dan Lain Sebagainya Tadi Sudah Diberikan Ilmunya Oleh Gus Habib Dan Agar Apa Yang Diaturkan Apa Yang Disampaikan Menjadi Ilmu Yang Manfaat Haris Dib Lain Jangan Dilihat Dari Pakai Jangan Dib Kalau Berjubah Mesti Wali Karena Ada Hadis jadi orang yang paling dibenci Allah wongsin paling greget nonangkusti Allah paling geting nonang Allah orang yang pakaiannya lebih baik daripada amalnya antaku nasya musya balambiyak pakaiannya pakaian Nabi berjubah bersorban wa amalu amal al-jabbarin tapi kelakuan-kelakuan yang wongkang kumete wongsin murfo mesiso wongsin tibenci kesti Allah orang yang bisa menangis berdoa menangis juga belum tentu wali kenapa karena hatinya nabi begini idha tamafu yurul alji malaka ayinai orang menangis itu kalau sudah nemen eh lacuti atinus elek tenanan bisa mengendalikan matanya akhirnya fabaka bihima matasha iso nangis waktu-waktu jadi walaupun ati negara nangis pripati nangis air mata buaya air mata buaya Rasulullah sudah tahu seperti itu jangan dianggap kalau nanti berdoa menangis wali belum tentu ya atau kita sendiri juga ngalami seperti itu kadang-kadang nangis tapi ini kurang utangin umpuk hahaha bukan karena ingat walaupun ingat Allah takut adab Allah bukan namanya pilih utangin umpuk nangis ini jadi kita jangan ke susu sombong gitu ya merasa bahwa kita itu wali karena syaratnya wali benar-benar tadi terima kasih makin jelas apa yang disampaikan oleh khus muhammad khabibullah moga khus dipun pungkasih ganti doa bismillahirrahmanirrahim arblim Almighty Allah 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 sc shift inna Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.